Ya, betul sih. Beberapa waktu lalu saya pernah itu jadi pembicara cyber security di UHAMK waktu itu. Kebetulan dia ada kegiatan cyber security. Saya pertama diminta itu ngebahas wanna cry. Hamad saya bilang, ya sudah lah. Nanti saya demonya saya arahkan ke situ, saya bilang gitu kan. Ya sudah, awalnya ya awareness semua, cyber security, cyber war, cyber trade, macam-macam. Demonya pas, wanna cry itu yang merah itu loh. Ya. Itu kan sempat bisa kita recover tuh di Windows XP tuh sebelum dia mati. Kalau yang lainnya kan belum bisa itu. Ada apa namanya, ada kill trigger-nya ya. Ya. Antusias sebenarnya anak-anak, tapi UHAMK itu kan mahasiswa ya. Antusias sebenarnya mereka, sebenarnya yang lebih antusias itu lebih ke ini om. Mereka, saya kasih awareness berkaitan dengan HP. HP itu anda password pakai pola pattern. Saya bisa tebak, kan kelihatan. Apalagi kalau nggak pakai ini apa, screen yang anti-gores. Apa, bukan anti-gores, anti apa itu. Kan ada jejak-jejaknya tuh. Kalau bisa kelihatan. Apalagi nggak di password. Tanem aja, backdoor. Udah, wes. Kita sadap macam-macam lah ya. Itu aja mereka biar aware. Akhirnya ngerti. Awareness aja sih sebenarnya. Kalau anak SMA. Ya, sebetulnya anak-anak SMA itu kan potensinya banyak. Defensor itu kan anak SMP, om. Betul sekali, ibu. Udah jam 7. Om Rio mau buka? Oke, selamat malam semuanya. Kita mulai aja ya. Sebelum saya mulai, saya mungkin tunjukkan dulu konfigurasinya. Jadi dalam, kenapa lama sekali? Nah, dalam hal ini, saya ada 4 mesin sih sebetulnya. Ada, ini Active Directory-nya, Windows 2019. Ini member server-nya, saya pakai Windows 2012. Lalu juga ada desktop-nya, pakai Windows 10. Dan nanti untuk attack-nya nanti saya menggunakan Kali Linux. Jadi konfigurasinya simple aja. Jadi nanti kita akan tunjukin kalau kita attack di sini, terus nyebar kiri-kanan, bagaimana caranya. Dan yang malam ini sebetulnya kelanjutan dari yang materi minggu lalu. Jadi minggu lalu itu, Pak Rio udah menunjukkan bagaimana menganalisa suatu malware yang ada di PDF, dokumen, dan sebagainya. Mas Eko juga membahas tentang buffer overflow. Jadi buffer overflow itu juga salah satu yang bisa dimanfaatkan untuk suatu malware untuk melakukan eksploitasi. Nah, malam ini saya sebagai kelanjutannya dari yang minggu lalu itu akan membahas bagaimana sih terjadinya nyebar kiri-kanannya dari sisi dalam hal ini, dari sisi platform Windows. Namun sebelumnya, sebelum saya membahas bagaimana itu, kita perlu pahamin dulu beberapa basic cara kerjanya dari suatu operating system dalam hal ini, Windows. Saya akan membahas mengenai dari sisi task, lalu proses ID, bagaimana kita memanfaatkan task schedule, services, registry, untuk suatu malware supaya persisten, nanti juga mungkin dari sisi run once, beberapa saya udah nyiapin sebetulnya untuk yang dari sisi WMI-nya, tetapi kelihatannya saya punya instalasi masih ada yang nggak benar, jadi WMI-nya itu nggak, tadi saya tes terakhir itu nggak jalan sih ya. tapi nanti kita lihat aja lah, nanti gitu. Jadi, dalam hal ini saya punya Windows, ini adalah Windows 2019, dia berfungsi sebagai domain controller, jadi dia, disini kalau kita lihat, dia sebagai domain controller. Ini adalah Windows 2012. Pertama, ini saya tunjukkan dulu yang belum join controller-nya ya, jadi belum join AD, jadi antara mesin ini dan mesin ini masih terpisah, jadi belum masuk dalam suatu AD, tapi kita akan lihat sebelum join KAD itu apa saja yang bisa terjadi. Jadi, saya akan mulai dengan membahas suatu program, kalau kita jalankan dalam hal ini, misalnya kita menggunakan kalkulator, maka kita akan lihat ada suatu, dari sisi task-nya ini, kalau kita lihat, pasti akan ada ini, kalk-nya. Jadi, kalau kita akan lihat dari sisi prosesnya. Jadi, kalau kita end, disini juga akan end, disini. Jadi, prosesnya sebetulnya simple. Ini Windows yang belum join domain, tetapi kita juga bisa melakukan beberapa hal, menjalankan suatu komen dari sini, yang arahnya ke mesin disini. Jadi, kita akan melihat dalam hal ini, ada proses-proses apa saja di mesin sini, dan kita akan melihat kelihatan juga disini proses-prosesnya, proses ID-nya, dan juga user yang berjalan di situ. Jadi, kita akan melihat bahwa disini juga ada proses di depan, ada proses juga yang di background. Dan ini juga ada servis-servis apa saja yang jalan di situ. Jadi, sama juga disini kalau kita jalankan, misalnya kalau saya jalankan kalk, dia juga muncul. Dan kalau kita lihat disini, agak sedikit berbeda ya, antara 2019 dengan 2012. Kalau disini, kalau kita lihat aplikasinya, kalau kita jalankan kalk, nama aplikasinya itu adalah kalk.exe. Tapi kalau di Windows 2019, itu di Win32 kalkulator. Jadi, sedikit berbeda. Jadi, kita juga harus tahu juga nama prosesnya ini. Jadi, kalau kita lihat, ini kalau kita kill, maka akan mati juga itu si kalkulatornya. Sedangkan disini, kalau kita lihat disini adalah kalk-nya disini, namanya bukan Win32 kalk, tapi dia hanya sebagai kalk saja. Kalau di Windows 7 itu malah namanya kalkulator.exe. Seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke malware dan sebagainya, saya akan tunjukkan juga beberapa fungsi-fungsi yang kita bisa gunakan. Jadi, pertama-tama kita bisa menggunakan WMI. Jadi, kita bisa menggunakan NEMIC. Kita bisa melihat bahwa untuk jalankan suatu aplikasi ini, kita juga bisa jalankan secara remote. Jadi, kita bisa menggunakan slash note dalam hal ini. Jadi, kalau saya jalankan sekarang ini, kita bisa jalankan ke mesin sebelah. lalu, lalu... Jadi, Windows yang saya install ini betul-betul Windows standar, Jadi belum ada proteksi apa-apa. Jadi kita jalankan di sini, maka kita akan melihat bahwa di sini muncul. Dijalankan, muncul di sini, dan dijalankan sebagai user administrator. Tetapi tidak terjadi muncul pop-up di sini, karena kalau kita lihat di sini, programnya itu dijalankan di bagian di background. Kalau kita lihat di sini, jadi dia ada di jalan di background di sini. Jadi kalau kita lihat win32 ini, dia di 3804, maka kita akan melihat juga bahwa ini proses ID-nya itu yang kita eksekut dari sini. Ini dilaporkan sebagai 3804. Jadi persis sama di sini. Ini saya entas dulu. Nah, selain menggunakan WEMIC, Jadi kita juga bisa menjalankan sesuatunya ini bisa berdasarkan kita jalankan di dalam proses. Proses dalam arti proses services. Saya bisa create suatu services di sini juga. Misalnya kalau saya create services namanya test. Maka di sini sebetulnya kita akan bisa lihat bahwa proses yang ada di sini, bahwa di sini akan sudah ada tes di sini, statusnya masih stop di sini. Lalu kita juga bisa, kita bisa lihat dulu, statusnya stop. Nah, kalau kita akan lihat di sini secara tasknya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalknya masuk di sini dan dari sisi servicesnya juga jalan, masih starting. Tapi karena ini adalah aplikasi foreground, sebentar lagi juga ini akan jatuh. Dia akan rontok juga, ini 1528. Nah, seperti yang saya katakan tadi itu akan jatuh juga ke drop juga. Karena ini kalkulator ini adalah aplikasi foreground, bukan aplikasi yang di background. Nah, kita juga bisa start suatu services di secara remote. Dan seperti ini, sebetulnya saya aplikasi mesin ini sebetulnya tidak join domain ini, tetapi saya juga bisa create sesuatu di sebelah. Oke. 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 dan mestinya akan masuk disitu juga services tapi ini services yang gak nyala oke apakah ada disini katanya belum masuk disini jadi kita bisa cek nah kita lihat juga akan disini bahwa sudah ada tesnya juga disini jadi ini belum spesifik suatu attack ya tapi dari sisi suatu proses normal dari suatu windows kita akan coba lihat apakah dan kita lihat disini harusnya muncul juga win 32 calc nya tapi juga akan jatuh juga nanti nah ini tapi juga nanti sebentar lagi juga akan akan jatuh disini jadi kita bisa menggunakan kalau kita lihat kalau kita menggunakan WEMIC ini usernya adalah user yang dari yang login itu tapi kalau kita menggunakan services kita akan melihat bahwa usernya akan menggunakan suatu sistem user cara yang satu lagi kita bisa menggunakan suatu schedule task jadi kita bisa menggunakan schedule task nah yang menarik dari schedule task ini kita bisa atur program yang akan kita jalankan itu as user nya siapa jadi kita bisa dalam hal ini set suatu schedule task jalankan disini namanya yes silahkan itu bisa dibesarin gak itu font-font di CMD nya itu ada yang sebentar soalnya agak terlalu kelihatan betul oke makasih nah lebih jelas ya oke jadi saya menggunakan disini tes lalu saya ininya ininya schedule nya cukup satu kali aja dan saya schedule date nya memang saya bikin sengaja untuk yang udah lewat supaya task nya ada disitu tetapi tidak di execute segel schedule time nya 0 lalu nah ini yang menarik kalau kita menggunakan ini kita bisa menggunakan user nya siapa jadi kita bisa set run as sistem atau dan sebagainya jadi mau user siapa yang kita akan execute disitu eh mana ini oke in sistem run nya sebagai udah benar ya oke nah kita sudah tahu makasih kita kita cek dulu di remote nya itu apakah sudah ada disitu sorry query query nah jadi kita lihat bahwa di sistem ini sudah ada ini cuma belum dijalankan nah kita sekarang bisa start eh 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 Nah, kita lihat bahwa sudah dijalankan 104, jadi ini sudah dijalankan. Dan kita juga bisa dijalankan. Stop di sini juga bisa. Kalau kita jalankan, ini akan hilang yang ini. Nah, akan hilang juga. Jadi, ada beberapa cara untuk menjalankan suatu servis ataupun aplikasi di suatu sistem. Jadi, kita bisa menggunakan WEMIC, Windows MI, kita bisa juga menggunakan services, kita bisa juga menggunakan task schedule. Kalau WEMIC, ini pasti run-nya sebagai suatu user. Sedangkan ini pasti dia run-nya itu sebagai sistem. Sedangkan kalau kita menggunakan task schedule, kita bisa atur. Entah mau user ataupun punya sistem dan sebagainya, kita bisa atur. Jadi, tiga cara yang kita bisa gunakan dalam Windows untuk mengeksekusi suatu aplikasi. Dan ketiganya ini, seperti kita ketahuin, bisa dilakukan antar mesin Windows, bahkan bukan join domain pun bisa terjadi. Jadi, itu titiknya di mana suatu Windows bisa ke sana, ke sini, dan sebagainya. Nah, yang lebih menarik lagi adalah kalau target yang kita masukin itu adalah di levelnya adalah domain. Jadi, dalam hal ini saya akan ganti mesin ini dengan yang join domain ke sini. Nah, jadi kita, sorry. Kita bisa lihat di sini bahwa mesin ini sudah join domain ke sini. Jadi, kita akan mulai akan mengetek ke sini. Jadi, untuk mengetek ke sini, saya menggunakan suatu reverse shell saja. Oke, ya. Jadi, dalam hal ini saya akan menggunakan suatu meter-preter. Jadi, menciptakan suatu code kecil yang bisa berfungsi untuk meng-create suatu backdoor. Jadi, saya akan mengetek ke sini. Jadi, saya akan mengetek ke sini. Jadi, saya akan mengetek ke sini. Saya akan mengetek ke sini. Jadi, saya akan mengetek ke sini. Kita perlu nge-set ke IP-nya untuk sebagai connect back IP-nya di sini. Dalam hal ini saya menggunakan IP-nya si mesin ini saja. 13.29. Jadi connect-nya akan ke sini, port-nya biar saja pat-pat-pat. Apa lagi? Supaya nggak langsung keluar. Oke, saya akan run di background dan kita akan melihat bahwa sudah nunggu di sini untuk connect back ke mesin di sini. Dan kita lihat bahwa di sini memang sudah nunggu di sini. Nah, selanjutnya saya akan create suatu back door. Yang mana back door-nya juga menggunakan exploit yang sama dengan yang saya tunggu di sebelah tadi itu. dan kita akan melihat bahwa ini. oke saya cek dulu udah benar belum ini nya looks oke kanan ini windows ini oke ini adalah malwarenya kita namanya test.exe dalam skenario itu kita bisa macam-macam jadi test.exe ini bisa ini saya kasih contoh sesuatu yang executable file tapi bisa jadi bentuknya bisa seperti yang minggu lalu bisa dalam bentuk pdf yang di dalamnya ada embed suatu code yang kita embed di dalam dan sebagainya. Intinya adalah bagaimana kita membagikan malware code-nya ini kepada di victim yang tadi itu dalam hal ini saya asumsi ini kita menggunakan suatu website saya bikin satu website simple aja disini jadi kalau kita lihat harusnya ini juga udah terbuka port 80 nah ini udah terbuka juga port 80 nya maka disini kita asumsi bahwa si korban akan mengakses dia akan mengakses suatu website disini jadi dia kita akan asumsi dia ngambil ini dan dia save dan dia caranya macam-macam ya nanti ya bisa jadi dia run atau ini sebetulnya dalam code-nya di pdf dan sebagainya pada saat dia buka dan sebagainya jadi dia menimbulkan suatu backdoor kesini nah jadi seperti kita ketahuan lihat disini bahwa ini sudah masuk ke dalam suatu backdoor-nya disini jadi kita bisa lihat disini bahwa sudah ada backdoor disini dari usernya mesin apa dan sebagainya dari port berapa dan sebagainya nah jadi kita bisa masuk ke dalam interactive session ini karena ini setnya multi jadi attack apapun akan masuk dari sini dan kita lihat bahwa ini session ini menggunakan user ini jadi saya akan catat dulu jadi session 1 itu adalah ke 192 168 13 71 sebagai session-nya ini adalah menggunakan di mesinnya ini jadi kalau kita masuk disini session-nya maka kita bisa lihat bahwa ini adalah user dari yang kita gunakan untuk ke dalam backdoor ini dan kita bisa masuk langsung ke shell bisa melihat disini dan kita bisa melihat juga kita bisa cek bahwa apakah user ini levelnya terhadap domain-nya itu seperti apa dan kita lihat bahwa ini adalah user-nya dan kita lihat dia ternyata pangkatnya lumayan tinggi dia adalah domain-admin karena dia domain-admin berarti banyak sekali yang bisa kita exploit saya mau cek dulu IP dia berapa IP dia adalah 1371 biasanya malware itu dia penyebarannya dia lihat dari sisi posisi IP ini lalu dia melakukan propagation naik satu turun satu dari sisi IP ini saya akan melakukan eksploitasi lebih lanjut kalau begitu kemungkinan besar di IP 70 72 73 dan sebagainya itu adalah akan ada mesin yang hidup dan kemungkinan besar juga join dari sisi domain yang sama jadi saya akan coba misalnya 192 168 13 70 karena ini suatu domain dan saya domain-admin harusnya saya bisa punya akses seperti ini nah berarti saya bisa melihat bahwa secara karena saya levelnya domain-admin saya bisa melakukan eksplorasi ke mesin sebelah berarti sekarang ini saya posisinya ada di folder ini dan ini adalah malwarenya berarti saya bisa membagikan malware ini ke sebelah dan kalau kita cek sudah ada malwarenya dan sekarang malwarenya ini saya mau execute dari mesin ini oke saya oke oke Jadi kita bisa melakukan, mengeksekut dari sisi yang sudah kita pindahkan ke sebelah itu. Dan kita lihat bahwa proses ID-nya adalah 3008. Jadi adalah proses ID-nya di 3008. Kita sudah dapat session 2. Berarti kita akan melihat sebagai Oh, session 2-nya belum ya. Hmm, 370 call create. Oke. Oh, prosesnya gagal. Tidak bisa dapat note 70. Loh, prosesnya. Oke. Oke. Terima kasih. 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 Jatuh. Terima kasih. Tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jatuh. Terima kasih. 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 Mesin ini kalau saya jalankan, ini harusnya dia jalan dapat satu sesion lagi. Eh, enggak juga. Ternyata sesionnya sudah dikenal ini. Sebentar, tadi mana mesinnya? Iya, enggak buka lagi. Benar kemungkinan Mas Eko tadi itu benar? Kalau saya jalankan lagi ini, di metropreter-nya tadi, show option coba. Yang advance, show option advance. Gimana? Show option yang advance. Ini kan sudah di... Ini sudah start-nya juga. Sudah di sini. Itu, yang advance itu. Eh, multi-handler-nya, run-nya pakai run minus j. Nah, ini kan sudah jalan ini. Atau ini saya matiin dulu aja. Coba jobs, Pak. Show option advance, Pak. Show option advance, Pak. Kalau run-nya enggak pakai minus j, dia single track, Pak. Oh, kayaknya saya enggak pakai j tadi, ya? Kita coba di jobs dulu. Masih jalan. Oh, mati. Sudah. Nah, jadi harus run minus trans, pasti minus j. Nah, itu langsung connect lah. Dapat dari mana. Langsung ada yang. Belum aktif. Karena ini tadi mati, kan? Tapi ini juga enggak connect lagi. Connect enggak? Oh, iya, dapet. Dua. Di, coba yang pakai WMIC dulu aja ya. Tiga belas tujuh puluh. Ini tadi yang satunya bisa matiin belum mesinnya. Biar enggak bebanin. Oh, bentar. Keletannya. Saya kan tadi restart mesinnya. Bentar, bentar, bentar. Saya ini. Oh, iya, ilang. Karena saya tadi itu. Copy. Test Excel. Test Excel. Test Excel. Oke, ada. 1370. 1321. Tidak dapat. Tidak dapat. Tidak dapat. juga disini kelihatannya sih saya punya multiplayernya juga ini Coba lihat sesionnya Pak yang terbuka di exit dulu eh sorry sorry background ini kalau saya matiin balik lagi nih di background BGBG Cuma 21 Coba di klik lagi Pak Gimana di klik yang tadi yang meter-preter yang EXC-nya di Windows ini jalanin ya oke ya tadi kayaknya sesionnya saya ini Om Taro pakai multi-hander coba ke ini Om ke apa ke yang ini kan istilahnya kayak listeningnya ya listernya itu mati kali Om jadi di run Minjee lagi Om coba Om oh iya mati kalau job itu mati kalau di ini jobnya mati iya run Minjee lagi Pak ini eh bener kan multi-hander ini udah multi-hander jadi tapi kenapa tadi itu langsung satu mati saya khawatir ini multi-session malah yang belum ini ada dua tapi di IP mesin sama mesin sama coba show advenom show advance pake D pake D nah coba di cek itu multi-sessionnya aktif gak mana ya saya curiga memang jatuh multi-sessionnya di saya gak kan enggak kelihatan coba saya cek meter-preter saya coba sebentar perintah ngerannya tadi dari remote itu gimana pake WMIC ya tadi ya iya nah tadi waktu-waktu jalan kali itu kan dia startingnya jadi eksekusinya jadi 32 bit padahal kan eksekusinya 64 bit 32 dimana tadi waktu jalankan WMIC itu ada pesan-pesannya eksekusinya versinya 32 bit gitu loh apakah ada opsi untuk jalankan di 64 bit gitu loh di WMIC nya benar-benar benar saya gak ininya udah jalanin 64 benar ininya udah 64 ininya benar 64 harusnya benar 192 168 13 ini om coba om ini kayaknya ada yang lupa tadi coba di metropreter itu run min ha coba om di bg aja itu bg aja bg aja nah coba run min ha kalau gak salah z apa x gitu sebentar itu kalau gak salah untuk kalau misalkan dia multiple connection itu j sama z biasanya biasanya saya pake j aja run min j j sebenarnya background job iya iya biar jalan di background job nya disitu oh tadi udah ininya belum ya set enggak benar sih udah itu ada sesuatu yang salah di ininya sih atau mau di restart dari awak bentar pak coba di show advance ini ada tuh reverse listener credit di bawah reverse listener credit masih false ini kan yes oh oh iya itu bahwa reverse listener credit itu false itu bawah bawah kursornya agak bawah bawah reverse listener credit ini kan nah ya coba dibuat true experimental 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 coba di jalanin di itunya pak di victim yang terakhir yang jalanin manual dulu yang ini yang ini kan yang oh yang yang ini yang tadi itu ya jalanin manual dulu aja ya victim victim traffic terima kasih Terima kasih. 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 Jadi masalahnya itu ada di domain servernya itu. Domain servernya yang tadi itu kenapa tiba-tiba bisa proteksi saya itu nyala itu ya? Itu yang harusnya juga ini juga update apa segala juga saya udah set manual, gak ada ini. Ya intinya sama lah. Kalau gitu om dimatiin aja om, dimatiin aja om dari situ om, defendernya om. Di sini? Di sini? Gimana? Di windowsnya? Enggak, dari konsol atau dari windowsnya juga mungkin. Ini misalnya, coba di servicenya. Di servicenya itu kalau gak salah nama servicenya, defendernya. Ya, matiin dari sisi servicenya. Ya, servicenya. Di disable. Ya, win, defendernya. Wih. 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 Windows defender. Matiin lagi tiga-tiganya ini. Ya, disable aja semua. Tapi udah mati semua kayaknya. kurang tinggi dulu saya pernah punya scriptnya untuk matikan betul-betul, saya juga punya sudah lupa, mesti buka contekan lagi sudah lama gak pakai word dos benar, sudah lama saya juga sama, sudah lama gak pakai mie kocok nih jadi tau dah tau gitu saya simpen di github udah lama banget gak gak mainan mie kocok gitu, jadi udah apa ya udah ilmunya udah basi ya, kalau dari sisi mie kocok statusnya stop nah ini kenapa nyala statusnya running nah ini wind defend ini maksud saya dia harusnya stop, jangan dari situ dari SC aja administrator SC dia oh ketemu skrip saya om untuk nge-matikan seluruh firewall seluruh firewall sama defender telnet macam-macam enable remote win defend SC win defend disable itu apa ya saya lupa SC stop SC stop win defend stop dulu abis itu win defend eleven let's desktop ya access denied kenapa? udah administrator udah administrator ini oh namanya kali om sensitif kali win w-nya besar d-nya besar om kali ya iya windows itu kadang begitu tuh d-nya kebanyakan om udah malam gak ada d-nya kebanyakan win win di ya 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 defen pake d belakangnya kurang tinggi kurang tinggi oh ini om ini coba SC spasi config win defend SC spasi config win defend spasi start sama dengan disable defend ya spasi start sama dengan disable disable kurang kok bisa ya padahal udah kurang ini kurang 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 tinggi kurang tinggi gini aja deh saya pake mesin yang satunya lagi aja deh yang dua-duanya apa ini Pak Tarlo ya tadi kan selnya kan udah dapet ya yang di directory itu get get system dulu jadi nanti dapet anti-authority nya baru di disable dari situ aja oh di break dulu di session 4 itu kan directory ya tadi ya servo nya ya ini directory tapi share ini ya nanti disitu Bapak login dulu apa sessionnya masuk ke situ session 4 masuk ke dalam kan session minus i 40 minus 4 nya tapi udah mati i 4 4 mati loh iya 4 udah mati malah mati 4 nya dicoba di apa connect manual lagi aja tadi Pak di run as admin pasti keluar lagi tadi itu windows defense nya ini jadinya session ngoprek ngulik ini windows gak jalan di operator S nya coba lihat Pak jobs mati tapi kenapa jatuh terus ya jalanin lagi Pak yang diaktif directory nya Pak nah ini karena saat ini nah dapet coba masuk ke session 5 ya Pak kayaknya dia status saya sih memang multi handler gak gak ini dia session belum pada session tulisan sessionnya sama saya minus i 5 5 get system dulu coba get system nah ini kalau di mantap coba sel Pak coba UMI nah ini coba dimatikan stop windows kok bisa ya sistem aja baru anti-sistem gak bisa anti-sistem masih kurang galang gila apa ini Pak coba itu exit dulu exit dari sini exit terus run spasi killav.rb kill killav.rb rb nah coba sekarang masuk lagi masih ada gak itu gak sell lagi share masih running gak in dev running Masih running Di WMI Pak Keren ya Anti-sistem aja masih kurang galak Ini saya nyoba pakai Windows 2019 Atau mungkin 2019 Ada mekanisme protection yang baru Enggak, cuman itu apa namanya Win32 Win32 itu gak ini ya Gak ngaruh ya Yang maksudnya Oh ini, sistem 32 ini Win32 tipenya Prosesnya itu Win32 Tadi waktu eksekusi Remote itu juga Win32 gitu Kalau dieksekusi dari sini kan langsung ketemu Bisa kan Remote itu eksekusinya gak ada opsinya WMI gitu Kalau di, apa namanya Di remote itu pakai WMI itu kan OS arsitekturnya kan bisa diget juga Ini masih kuliah lagi dari sisi WMIC ya Windows-nya ini Bentar Pak Sebelum Bapak jalanin WMIC-nya Running dulu ini ya multi-handlernya dijalanin lagi Kan dia cuma satu-satu Oh iya dia kan selalu jatuh terus tuh Makanya saya curiganya sih Ini exit ya Ini exit Ini exit Ini background Run Jalanin satu lagi Run 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 min jay lagi Run min jay Nah baru masuk session 5 Oke Sell Nah cuma jalanin pakai Apa sih WMIC ya Tadi sahabat Eh sebentar Nah ini di domain controller disini ya berarti ya Ya coba jalanin lokal dulu ya Kita jalanin lokal dulu dah Masuk 6 Buka Mati Berarti ini Pak Belum jalanin itunya multi-handlernya Multi-handlernya kayaknya Ada masalah di multi-handlernya Kebanyakan Kebanyakan jatuh Terus jatuh Jatuh gitu kan Enggak Multi-handl itu dia Setiap satu session Jobnya langsung mati lagi Jadi dia gak listening lagi Begitu Bapak jalanin WMIC Pas dia mau bikin reverse connection Gak ada yang listen Si multi-handlernya stop kan Jadi udah kepakai sama Jadi setiap kali mau itu harus run job lagi ya Iya Jatuhnya disitu dia Ini udah di run as system Oh karena tadi masuknya itu as system Jadi kalau mau simulasi Mungkin bisa masuk ke session 3 Terus WMIC Kesini lagi tapi ranje dulu disini Iya ranje dulu Tapi ranje dulu Sesennya kan saya masih dalam kondisi Shell disini Ini kan istilahnya mau Mau lateral movement kan Masuk ke active directory gitu ya Nah berarti kan Anggapnya kita Kita punya kondisi di session nomor 3 gitu kan Betul Terus pindah ke sini kan Terus pindah ke AD gitu kan Iya Berarti masuknya ke session nomor 3 Ini ranje minus J dulu Oh iya 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 Masuk ke 3 dulu Masuk ke 3 dulu Baru copy Atau langsung Jalanin aja Kan udah tercopy ya Di sini sih Di sini sih Ya, dapat tujuh. Ya, naik. Ya, dapat tujuh. Nah, ini dapat sebagai tujuhnya. Jadi, berarti saya lanjut lagi ya, mesti ya. Masuk lanjut, langsung masuk aja Pak, ke tujuh Pak. Berarti kan udah masuk ke... Yang tujuh kan udah, sesionnya kan dari Active Directory berarti kan sudah ya. Betul. Tinggal masuk ke tujuh, tinggal habis itu... Ya, mau ngapain gitu kan? Ya, mau ngapain gitu. Mau upgrade S atau... Betul. Tapi saya mau tunjukin yang ini. Bentar. Saya ketiga dulu. Nah, kalau si user yang di... Di sini, user di sini kalau dia lockout, berarti kan session 3 dan 2 ini akan jatuh nih. Di session ini, di user ini kalau dia lockout. Jadi kan ceritanya si user yang di mesin ini, dia menjalankan ini, lalu terbuka selenya ini, lalu kita dari sisi masuk ke sini, lalu ngopi ke Active Directory, terus dari sisi Active Directory dapat satu session di sini kan. Nah, dua session yang antara di mesin ini dan mesin ini, dua-duanya ini nggak persisten. Artinya mati begitu. Contohnya kalau ini, kalau ini usernya dia lockout, session 2 dan 3 ini juga akan mati. Nah, jadi saya mau bikin suatu kondisi persisten adalah, ini sebentar. Nah, saya kopikan si tes Excel ini ke Windows System 32, lalu saya mau masukkan ke... Nah, saya mau masukkan, kalau misalnya saya mau backdoor-nya itu hanya nyala, kalau si user json ini yang login, maka saya bisa masukkan di software Microsoft, Windows, current version, terus saya masukkan ke run. Jadi setiap kali dia lockout, ininya pasti putus, tapi begitu dia login lagi, dia pasti nyala, masuk lagi gitu kan. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa dia punya SID-nya ini adalah ini. Jadi masukkinnya di yang ini gitu. Tapi kalau kita masukkinnya di sini, software, lalu Microsoft dan Windows. Banyak pahamat ini. Windows, lalu current version, run, masukkin ke sini, berarti siapapun yang login, otomatis akan tercipta suatu sel di sini. Jadi... That's... klm slash software slash Microsoft Windows slash current version slash run slash v test namanya min d c nah om itu actionnya kayaknya kurang huruf E deh om tadi om hai ya betul sorry ini setiga ini 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 like edit Microsoft Windows current version run Windows system 32 enggak, 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 oke kalau saya lock off 2 dan 3 akan mati oh udah nah sekarang kalau saya lock out session 3 langsung mati tetapi kalau saya login let's say saya masuknya sebagai user yang lain dia run minus dia dulu pak udah tadi ini oh sudah nah ini ada satu ini lagi nah baru dia nongol satu session lagi jadi kalau ini saya lock out sorry kalau saya lock out session 8 nya ini juga akan mati lagi tapi lalu kalau saya run lagi misalnya sebagai balik ke jason oh belum run min j nah masuk lagi kesembilan dan ini udah jadi menjadi sesuatu yang persisten jadi setiap kali login log out login log out ini akan masuk ke sini lagi sebetulnya saya saya pengen mainnya di WMI dalam hal ini saya main di ini sebentar cuma tadi saya nyoba masih ini bentar bentar lagi Om Joss protes ini tulisannya kekecilan saya tadinya pengen mungkin saya ada yang salah jadi saya pengen masuk ke event consumer sama event consumer binding nya di sini jadi kalau misalnya ada satu apa satu event yang misalnya si tes nya itu mati dia otomatis rerun lagi jadi kalau yang tadi itu kan persisten nya itu dari sisi kalau login log out log in log out tapi kalau dia dalam kondisi login begini terus ada yang kill tas nya dari tadi itu putus saya nyoba tadi bikin ini tapi kayaknya script saya masih salah jadi apa saya bikinnya kalau usernya itu sebentar saya kopikan di sini biar repletan jadi saya bikin group subscription ini jadi ada tes consumer yang akan jalankan di ini jadi dalam hal tadi itu saya mau coba kalau kalkulatornya itu di kill dia otomatis akan jalankan ini jadi ini bisa juga kalau di sini tes .exe kalau mati dia otomatis jalankan lagi tapi masih error karena errornya itu tadi itu dari sisi WMI itu ada beberapa library yang belum saya beresin disitu jadi saya belum bisa nunjukin disini jadi intinya adalah untuk lateral movement itu dari satu mesin masuk terus menyebar ke kiri ke kanan lalu biasanya ditambahkan lagi satu script lagi untuk membuat dia sebagai persisten jadi salah satunya itu masuk bisa ke run jadi setiap kali user login log out dan sebagainya itu dia akan buka session lagi dan sebagainya nah tapi dalam contoh ini saya hanya memberi contoh buka session ke belakang payloadnya bisa macam-macam jadi misalnya pilotnya bisa melakukan encryption terhadap harddisknya supaya menjadi ransomware dan sebagainya dan skrip-skrip yang seperti ini akan tentunya dalam akan di-encrypt seperti yang ditunjukkan sama Pak Ryo di session minggu kemarin sih gitu kurang lebih seperti itu sih yang mau saya tunjukkan sekarang sebetulnya tadi saya pengen nyoba ini tapi masih nggak dapat tadi itu masih perlu ngulik lagi karena terakhir saya mainan ini masih di Windows 7 sih sekarang udah di Windows 2019 udah banyak beberapa yang berubah oke so far ada pertanyaan Mas Eko atau Mas Ryo kalau mau nambahkan ya tadi problem yang ini tadi yang belum apa namanya kelihatannya belum solve ya ya betul nggak mungkin run min j run min j terus gitu kan ya betul kelihatannya memang ada tambahan tadi tadi mungkin tadi sudah dilakukan sebenarnya cuman mungkin ada tambahan run min j itu biasanya ya tapi dipastikan apa tadi ya saya masih curiga memang di meter-preter saya tadi dari awalnya itu kayaknya ada yang kelupaan ada yang kurang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang kelupaan kemungkinan kemungkinan besar saya kelupaan ini tadi ini set apa yang itu yang reverse traded om bukan saya kayaknya kelupaan ini exit on session biasanya ya bener itu exit on session saya kayaknya lupa itu ini saya kayaknya lupa tadi lupa saya tadi makanya setiap kali itu apa keluar-keluar-keluar terus kan gak dapet jadi kita tadi itu problemnya satu saya kelupaan exit on session terus yang kedua entah kenapa si Windows domainnya itu tiba-tiba defendernya itu naik gitu jadi isunya yang malam ini yang dua problem itu sih secara garis besar sebetulnya saya mau bring the idea aja bahwa masuk dari satu tempat lalu nyebar kiri-kanan nyebar kiri-kanannya itu bikin session itu bisa macam-macam bisa session berdasarkan dari user bisa juga session dari sisi sistem lalu kita membuat sessionnya kita itu selalu persisten artinya kita masuk ke dalam skenario saya yang saya buat itu masukin ke dalam run jadi setiap kali user logon dia otomatis membuka pintu lagi dan yang kedua ini yang masih gagal tadi itu juga yang saya belum berhasil itu adalah kalau diri dia itu di-kill dia otomatis execute lagi jadi dia mendetect kalau instant deletionnya within 5 second diri dia itu test actionnya itu dibunuh jadi artinya mati dia otomatis menjalankan dirinya lagi gitu jadi skenario saya tadi itu tapi ternyata masih belum sempurna jadi belum jalan juga tadi itu kurang lebih gitu lah malam ini ide-nya saya dari sisi lateral movement itu silakan kalau ada yang bertanya om nanya om om kalau misalkan server kita atau komputer kita sudah masuk nih om ya sudah eksekusi malware ini dan bahkan tadi om Taro bilang bisa sampai dengan user sudah kill tapi bisa hidup lagi gitu om nah ini obatnya seperti apa om obatnya biar bersih kembali server atau komputer kita om nah ini sebetulnya sangat tergantung dari sisi tipikal malware jadi penanganannya itu tergantung dari sisi malware masing-masing sih jadi gak ada obat yang apa secara generik yang bisa mengatasin keseluruhannya itu nah mungkin om apa mas Ria bisa bantu gak jawab itu karena saya selalu dari kacamata red bagian dari mengajar tapi bener gak 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 tahu jawab ya om coba coba saya tambahin kali ya gini jadi kan sebenarnya kan kalau metropater ini kan sebenarnya hanya tools dimana untuk bisa sangat attacker itu untuk bisa masuk gitu kan ya nah tadi kalau bicaranya adalah bagaimana bisa supaya bisa clean itu tergantung dari apa yang sudah didapatkan oleh si attackernya misalnya tadi kalau si attacker sudah bisa sampai di level active directory misalnya bisa sampai di level dia udah bisa sampai privilege escalation sampai di anti authority nah kalau sudah sampai di level itu kan sebenarnya active directory itu sudah full compromise si servernya nah biasanya sih kalau attacker itu dia gak cuma sampai di situ dia akan misalnya dia ngambil dia akan ngambil dia akan dump database dari active directory jadi semua apa namanya semua username dan password itu bisa bisa dia bisa dia crack secara offline jadi database itu bisa di download ke mesin si attackernya dan di mesin attackernya itu bisa di crack menggunakan beberapa tools misalnya contohnya hashcat gitu ya semua hash itu akan bisa username dan password itu bisa di crack istilahnya kalau sudah sampai di level itu sudah menurut saya bagi si perusahaan sudah gak ada lagi level recovery gak cuma sekedar membersihkan si metopreternya aja gitu sudah sampai di level dia harus meriset seluruh password krediensialnya sudah bocor ya ya krediensial sudah bocor dan kalau misalnya ada satu lagi yang perlu diperhatikan adalah KRB TGT password jadi hash KRB TGT itu itu kan kalau kalau itu sempat bocor ke attacker yang pertama harus dilakukan adalah KRB TGT itu harus direset sebanyak minimum tiga kali jadi KRB TGT itu direset satu kali dua kali tiga kali baru digunakan untuk mengenerate password seluruh user lagi seperti itu karena sebenarnya kalau diaktif directory kan seluruh tiket itu kan di hash menggunakan si KRB TGT tadi istilahnya kalau di attack namanya itu golden ticket jadi kalau sebuah perusahaan atau sebuah attacker master keynya sudah kena dulu ya ya master keynya jadi kalau istilahnya dia sudah bisa kompromis golden ticket KRB TGT selesai perusahaan tersebut ini kalau dari contoh ini Mas Ril kalau saya upload Mimiket ke sana bubar juga bubar bubar jalan bisa langsung di dump ininya apa namanya apa namanya database active directorynya dari Mimiket seperti itu jadi tadi jawabannya sih tergantung sampai di level mana si attacker sudah menginfiltrasi keamanannya ya gitu mungkin pertanyaannya Mas Ril mungkin pertanyaannya itu adalah bagaimana tahu sejauh mana kompromisnya nah kalau tahu sampai sejauh mana kompromisnya itu yang pertama harus ada tim insiden respon yang kedua harus ada timnya Om Joss forensik ya berarti jawaban simpelnya itu kalau udah sampai kayak gitu telpon Om Joss gitu ya memang harus wajib itu jadi memang intinya kan nanti ada namanya forensik katakanlah kalau misalnya ini kan kalau tool exploit atau tool apa namanya malware kita kan masih berbasis file berbasis file itu gampang dicari ada di hard drive nah yang problem itu kan kalau dijalankan di memory makanya butuh nanti forensik memory juga dan seterusnya nah ini memang menjadi tantangan jadi mau gak mau memang perusahaan harus ada timnya juga yang bisa melakukan forensik tadi terhadap kasus-kasus atau insiden-insiden seperti ini kalau di forensik sih pasti kelihatan banget itu semua semuanya ada di event lock sebenarnya semua peristiwa termasuk mengeksekusi apapun itu akan muncul di event lock setiap server makanya nanti lock itu idealnya harus diamankan juga jangan sampai attacker yang lebih advance biasanya dia bisa menghilangkan jejaknya dari sana sehingga lock-lock itu idealnya dilakukan terpusat supaya tidak dengan mudah untuk di katakanlah diambil alih servernya locknya masih bisa masih apa namanya masih tersimpan di server yang lain itu intinya di sana sehingga ketika dilakukan investigasi forensik kita bisa menemukan bahkan pelaku itu sudah melakukan apa saja melakukan lateral movement kemana saja itu unkelihatan jadi idealnya sih sebenarnya sebelum kita melakukan forensik atau mungkin ada istilah namanya treat hand treat hand ini idealnya sudah dilakukan bahwa kita harus beranggapan bahwa sudah ada orang-orang yang melakukan hal-hal seperti ini kita harus mencari kira-kira siapa saja yang sudah melakukannya dan seterusnya jadi asumsi-asumsi atau use case itu sudah harus berjalan sebenarnya problemnya tidak banyak perusahaan-perusahaan yang sudah memikirkan sampai sejauh sana mungkin itu tambahannya mungkin budget ya um ya ya budget sama SDM juga lah ya makanya kalau SDM kan tinggal tinggal telpon Om Joss gitu kan nanya Om kalau worst case-nya sampai dengan install ulang server gimana tuh bersih gak ya terlalu worst case ini banget ya perisikan banget ya jadi install ulang server sebetulnya kan lebih agak repot ya Mas Ryo jadi kredensial install ulang server riset semua dong terlalu ini ya ekstrim gitu Om ya betul Arufar itu kan kebanyakan pengguna mie kocok kan gitu ada masalah tinggal inul ini ketika kita install langsung tidak tidak apa tidak jadi kalau misalnya akun database segala macam sudah diambil alih katakanlah sudah pernah di dump gitu ya kita setelah dihasil forensik akun-akunnya semua sudah diambil alih gitu ya sama data-data yang sangat kritikal juga sudah diambil alih gak ada gunanya juga gitu ya install ulang gitu ya tapi paling tidak memahami dulu sejauh mana apa namanya yang sudah dilakukan si attacker ini jadi forensik kan nanti diperoleh oh dia sudah mengakses kemana saja data apa saja dan seterusnya dan memang wajib nanti user password segala macam itu harus ada mekanisme untuk mereset ya atau untuk merecover semua gitu ya mengganti dengan akun-akun yang baru atau password-password yang baru kira-kira seperti itu masalahnya juga kalau menurut saya install ulang itu juga sebetulnya kan pekerjaan yang berat ada beberapa database server misalnya SQL server yang aksesnya autenticasesnya menggunakan dari sisi aktif directory yang sama itu kan kalau diganti kayak gitu bisa gak jalan database-nya aplikasi juga bisa mati jadi gak sesimpel gitu ya jadi ketika aktif directory itu makanya tadi diusahakan sebenarnya tidak untuk menginstall ulang tapi hanya untuk mereset tadi KRB TGT-nya karena kenapa kalau kita install ulang aktif directory dari awal meskipun nama domennya sama gitu ya tapi kan sebenarnya apa namanya kayak UUID-nya di belakang itu kan berbeda berantakan semua tuh nah itu jadi jadi meskipun nama domennya sama semua mesin yang di belakang yang sudah join domain tadi gak akan bisa connect lagi itu jadi karena kan sebenarnya karena representasi mesin itu kan sebenarnya UUID itu kan kalau setiap domain karena dengan kita bikin aktif directory baru dengan domain yang sama UUID-nya pasti akan berbeda nah makanya sih tadi ekspektasinya adalah ketika sudah fully compromise yang di reset ada hanya melakukan reset jangan menginstall ulang disarankannya memang tadi tiga kali reset ya tiga kali reset untuk KRBTGT-nya kalau memang sudah sampai full compromise di level KRBTGT-nya juga sudah leak gitu ya walchard tapi sedikit tambahan juga om saya pernah ngulik Windows Server 2019 dia secara default itu dia tidak terlock catatan berkaitan dengan inbound connection sama outbound connection atau paket yang di drop atau yang diloloskan sama si firewall dan defender itu jadi pernah waktu saya nyoba cek kalau misalkan saya nyoba nyoba-nyoba masuk nih melalui jalur-jalur TCP yang gak idea gak normal tercatat gak di firewall ketika saya cek di event log manager Windows Server yang default ini bawaan install fresh gak di ngapa-apain itu tidak tercatat jadi memang penting gunanya admin sistem admin itu memastikan ketika server learning itu dia sudah memastikan semua tercatat kalau di Linux kan dia otomatis sudah aktif semua auditnya memang kalau misalkan mau lebih strik lagi bisa diaktifkan lebih strik lagi seperti itu nah Windows Server itu 2019 yang kemarin saya coba itu ternyata dia gak otomatis mencatat itu kalau pun mencatat itu kalau sudah masuk dan aplikasi ada yang dijalankan dan dijalankan itu juga gak terlalu spesifik sepertinya itu aja sih Om jadi hardening itu masih kudu ya ya hardening masih saya punya pertanyaan dengan kondisi yang seperti ini mungkin ini arahnya ke Mas Rio ya apakah pembedaan domain untuk aplikasi server sama domain end user itu memang perlu di separate atau gimana back praxisnya gitu Om Riu masih mute oke oke jadi kalau pertanyaan adalah multi domain menurut saya sih cukup satu domain satu perusahaan namun yang penting itu adalah men-setup konfigurasi firewall yang di sekitarannya yang melindungi misalnya Active Directory itu perlu dilindungi karena kan sifatnya coba kalau kita pikirkan metropreter ini kan sebenarnya kan adalah dia kan melakukan reverse connection kan reverse connection itu adalah yang yang men-initiate koneksi itu adalah si victim yang men-initiate koneksi kembali ke komputer kembali ke komputer si hackernya gitu nah disini perlu jeli nih teman-teman yang sifatnya yang bekerja di network security biasanya teledornya adalah hanya membuat rule block semua inbound yang menuju ke Active Directory tapi bukan sebaliknya gitu outboundnya di Losin ya outboundnya di Losin karena kan mungkin harapannya oh Active Directory pasti semua trafficnya trusted gitu kan kalau mau keluar gitu nah tapi dengan kasus seperti ini metropreter ini menjadi sesuatu yang di trust juga karena koneksinya inisiatnya initiated sessionnya itu dari si Active Directory keluar seperti itu nah jadi disini tim network security perlu cermat nih membuat role-nya mungkin gak cuma sekedar main di layer 3 ya tapi sampai di layer 7 mengimplementasikan IPS juga mengimplementasikan apa namanya yang basisnya deteksi terhadap user credential juga gitu ya yang basisnya adalah ID gitu identity gitu bahwa kalau koneksinya keluar itu misalnya dari Active Directory keluar portnya misalnya trusted port 443 gitu ya tapi ternyata dia bukan HTTP harus di drop seperti itu jadi harus jelinya sampai di level situ sih pak main berarti semua layer ya bukan cuma hanya di sisi Active Directory tapi juga orang infrastructure dalam hal ini network juga punya undil protection juga monitoring jadi isu ini harus disikapin dari semua lini ya bukan cuma hanya dari sisi urusan Active Directory aja bukan masalah Active Directory admin aja ya tapi juga dari sisi network juga ada perannya juga ya betul nah juga yang salah satu yang paling standar adalah ketika kita mengakses misalnya ini saya privilege saya domain admin gitu ya ketika saya mengakses server misalnya Active Directory saya harus pilih-pilih kebutuhan saya gitu ketika saya mengakses memang memang membutuhkan privilege domain admin saya akan login menggunakan user yang sifatnya privilege-nya domain admin tapi kalau kita misalnya saya cuma mau melakukan monitoring saya akan menggunakan privilege yang lebih rendah gitu sehingga saya tidak terjebak melakukan kesalahan sehingga saya tidak akan terjebak mengesekusi misalnya tadi ada test.exe dengan privilege yang terlalu tinggi gitu berarti ini perannya dari sisi privilege identity management ya user-user yang sakti itu kalau bisa dikurung dibatasin penggunaannya ya hanya diberikan pada saat dibutuhkan betul jadi kayak misalnya kan kayak sekarang kan linux-linux terbaru kan sudah tidak memperbolehkan root login normal ya harus sudo dulu seperti itu istilahnya di security system itu namanya least privilege ya 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 saya mau nambahkan tadi yang disampaikan mas 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 tentang log mas beberapa server defaultnya memang tidak melock semua objek-objek yang apa namanya yang penting terutama di bagian advance security auditing ya jadi kalau misalnya itu kita aktifkan nanti semua file-file yang upload keluar masuk itu nanti akan muncul di audit log tersebut malah garpeca om ya ya tapi ya itu tadi makanya memang kalau misalnya log itu memang ingin dipeliharakan harus disiapkan sistem yang mumpuni untuk monitoring log tersebut memang ya jadi sebenarnya akan kelihatan semua aksi seperti tadi mengeksekusi membuat apapun menjalankan atau melakukan task schedule segala macam itu ada di log itu pasti jadi event log hanya memang tidak semua seperti misalnya file-file yang di upload di keluar masuk itu tadi yang sukses atau yang failure itu nanti memang ada yang harus diaktifkan atau di tuning atau di hardening di server-server berbasis Windows sehingga nanti objek-objek yang keluar masuk dari setiap komputer itu bisa dimonitoring cuman kalau misalnya terlalu rame nanti harus ada filter-filternya yang mau di log itu yang berbau apa saja biasanya yang eksekutable yang harus dicurigai mungkin itu tambahannya terkadang ya terkadang gitu juga pengguna Windows itu kan kadang ya agak-agak gimana lah gitu gak bisa diping tiba-tiba firewallnya dimatiin gitu jadi itu kan sebenarnya terus berkaitan dengan jadi gak bisa diping oh gak bisa diping komputer padahal nyala udah firewall matiin aja oh iya bisa padahal memang aslinya bawa Windows sekarang udah gak bisa diping karena block ICMP ya iya jadi hal-hal yang sederhana itu terkadang pengguna user yang biasa yang belum belum mengerti lah belum di edukasi berkaitan dengan keamanan dan apa yang harus dia lakukan ya dia matikan padahal itu kan penting kan seperti itu berarti edukasi juga penting ya ini sebenarnya peranan arsitek sih memasak semuanya jadi satu end-to-end protection gitu ya terus itu juga om pengguna Windows itu kadang kan ya pengguna yang enak tinggal klik klak klik klak klik drag and drop begitu kan terkadang penggunaan lock itu juga ya bener kata om Joss tadi memang secara default tidak aktif kalau diaktifin semua kan memang itu tadi perlu ada spesifikasi server lock khusus lah seperti itu kayak di Linux kan dia ada tuh nah di Windows itu saya kira enggak jauh beda lah seperti itu untuk penampung server lock seperti itu nah itu terkadang hal-hal yang itu aja sih sebenarnya juga kurang dicermati seperti itu padahal sebenarnya ya security apa kayak om Joss atau security researcher lah dengan membaca lock aja udah tau gitu kan apa apa nih yang terjadi seperti itu tinggal ditudusuri lebih dalam kalau misalkan mau di dump memorinya macam-macam lah seperti itu oke ada pertanyaan lagi di Wita udah jam 10 lewat nih Mas Ryo lagi dimana nih di Malikpapan oh lagi di Indonesia iya masih remote kerjaannya kirain udah berangkat ke negeri jiran belum Pak belum oke minggu depan privilege escalation jadi ya iya Pak saya siapkan dulu labnya nanti saya konfirmasi di di grup ya minggu inilah kalau ada yang mau ngisi lagi silahkan loh ya jadi biar bukan orangnya itu lagi itu lagi itu lagi jadi kita sangat welcome kalau misalnya ada yang mau sharing lagi di komunitas ini ya Om Ryo mungkin bisa menjelaskan ini ada beberapa apa namanya orang-orang yang baru bergabung kelihatannya jadi mungkin bisa di introduce ini komunitas apa sih gitu ya benar-benar gimana joinnya ini kan ada tadi tuh hampir 30-an lebih tadi yang join sekarang memang sudah agak berkurang tapi mungkin bisa diceritakan mungkin supaya mereka nanti bisa bergabung juga dengan grup yang ada ya halo ya 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 terima kasih Om Josnya sudah di remind lagi jadi intinya sih komunitas beruang cyber ini komunitas yang kita develop untuk semua lini teman-teman yang ingin berkecimpung atau teman-teman yang ingin belajar yang berhubungan dengan dunia cyber security cyber security itu luas gak cuma masalah hacking gak cuma masalah bagaimana men-defense banyak ada yang hubungannya sama polisi ada yang hubungannya sama forensik dan macam-macam gitu ya jadi kita disini semua menjadi satu grup besar untuk belajar bersama lah intinya gitu aja saya share linknya lagi di chat ya kalau mau apa join ke kita punya whatsapp group juga ya Omirio silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi sebelum ditutup ya Pak Taro sedikit menambahkan Pak Taro ya saya menyimak dari awal hanya mengingatkan bahwa kalau kita ngomong keamanan itu bahwa kita tidak bisa melupakan yang namanya recycle itu ya proses teknologi dan people jadi terkait ini tadi beberapa waktu yang lalu memang pernah saya terapkan di company memang kita bicara ini di security sendiri atau di departemen IT sendiri kadang-kadang tidak tidak memiliki awareness kadang-kadang di situ sebagian yang penting bisa jalan kebanyakan seperti itu nah sekedar sharing salah satu cara bagaimana kami melakukan penerapan untuk defense ya memitigasi risiko-risiko seperti tadi itu adalah dengan menerapkan yang namanya IT policy and procedure dimana setiap tindakan dari end to end dari end user sampai server itu diatur dalam prosedur IT policy sehingga dimana prosedur itu nanti akan diaudit oleh internal audit sebagai bahan report seperti itu sih jadi saya rasa hal-hal seperti itu akan sangat kecil terjadi jika semuanya berdasarkan aturan yang berlaku di standar keamanan yang sudah ditetapkan begitu sih itu saja sih Bata mungkin Pak bisa sharing gimana sih caranya yang sudah pernah ditempatkan di tempatnya Bapak itu bagaimana aturan policy itu kan ada mungkin bisa sharing bagaimana membuat orang patuh terhadap aturan itu iya Pak jadi contoh kecil ya untuk masalah misalnya di end user bagaimana end user itu dalam konteks awareness security nya bisa bisa diterapkan ya disini kita membangun sebuah IT policy yang dikombin kepada Departemen Human Capital yang mengatur bagaimana user itu menggunakan perangkat itu mulai dari pendistribusian penggunaan dan penyimpanan perangkat semua diatur dalam policy sih Pak kemudian di internal IT sendiri itu menerapkan beberapa policy terkait user misalnya pembatasan user bahwa user itu kalau di kami itu tidak bisa melakukan instalasi Pak jadi hanya Departemen IT yang bisa melakukan instalasi terhadap aplikasi di dalam perangkat kerja user begitu kemudian dari network infrastruktur kita coba membagi antara segmentasi user dan server farm jadi itu menggunakan apa namanya dua firewall yang berbeda jadi memang benar segregationnya kita memang benar terapkan terkait policy sebenarnya banyak yang menjadi apa ya yang menjadi acuan sehingga itu bisa menjadi patokan bagi karyawan jadi ada namanya punishment dari human capital bahwa setiap pelanggaran yang terkait dapat merugikan dan menimbulkan ancaman bagi perusahaan itu nanti akan berdampak kepada karyawan itu sendiri begitu sih pak nah di sisi lain kita memang tidak bisa melupakan bahwa tidak semua karyawan itu atau user itu mengenal yang namanya keamanan IT itu mereka kadang-kadang sedikit sekali nah disini kita mencoba menerapkan mewajibkan bahwa dalam satu kali dalam satu tahun itu setiap karyawan diwajibkan mengikuti event yang namanya IT Security Awareness nah dimana di dalam IT Security Awareness ini akan ada assessment yang akan mempengaruhi nilai KPI dari masing-masing karyawan begitu sih pak jadi memang memang tidak cukup di Departemen IT saja untuk masalah keamanan kita tetap harus ngobrol ke pihak Departemen-departemen yang lain sih pak supaya kepatuhannya bisa dijaga begitu sih pak oke thank you pak karena memang agak susah juga sih aturan ada tapi membuat si user itu patuh dengan aturan itu tantangan dari pengalaman saya sih tantangan tersendiri juga betul pak betul sekali makanya kita tidak bisa di Departemen IT kita tidak bisa istilahnya mengepus user kan kita tidak bisa pak nah disini kita memanfaatkan dari istilahnya dari Departemen Human Capital kalau di kami yang mengatur bagaimana proses kerja dari setiap user jadi mereka otomatis akan aware ke sana kalau ke IT-nya mereka tidak aware pak yang mereka aware itu adalah human capital-nya akan memonitoring mereka begitu dan kita sebagai IT IT juga akan memberikan laporan begitu kan ke human capital dan apalagi ketika misalnya ada aktivitas internal audit begitu pernah terjadi suatu ketika itu ada temuan audit misalnya bahwa ada beberapa perangkat user yang di luar standar informant yang ditetapkan oleh perusahaan misalnya ternyata si user ini melakukan apa namanya install ulang pak melalui dia beli SSS apa Hardy sendiri kemudian dia install ulang begitu seperti yang katakanlah mas Eko kemarin sempat menjelaskan begitu ya di backup semua tapi itu kan karena kebetulan IT yang melakukan yang mengerti nah disini sendiri kami meskipun IT itu dilarang pak jika ketahuan itu akan punishment-nya cukup besar resikonya begitu sih pak tapi dengan dengan timbang balik dengan sebegitu polisinya diterapkan dari pihak IT juga memfasilitasi setiap kebutuhan user baik dari end-to-end jadi ada timbal balik karyawan mendapat kenyamanan dan fasilitas teknologi yang mereka harapkan untuk menunjang kinerja tapi mereka bekerja dan menggunakan teknologi sesuai dengan arahan dan regulasi yang ditetapkan oleh departemen begitu sih pak oke berarti catatan dari saya itu adalah kalau ketahuan berarti harus ada tools untuk monitoring juga pak kalau tanpa adanya suatu tools berarti kan sangat tergantung dengan sidak mendadak aja kalau ada sidak-sidak baru ketahuan kalau enggak selama enggak ada sidak ya berarti enggak ketahuan berarti untuk ada butuh juga suatu tools untuk melakukan monitoring itu menjadi sesuatu yang sangat kritikal juga betul pak kami salah satu sampel kami menggunakan intercept pak jadi setiap aktivitas yang dilakukan user itu terrecord dalam sebuah aplikasi yang diminate by cloud pak jadi dimanapun user itu ketahuan sih pak mau ngapain aja gitu pak jadi departemen IT monitoring dari situ sih pak jadi tadi berkaitan dengan yang tiga segitiga tadi ya pak ya people tools sama prosedur berarti apa namanya eh people teknologi dan prosedur tools ini masuknya ke teknologi tadi ya pak ya betul betul harus harmoni semuanya pak ya berjalan beriringan betul kita perlu bikin satu session bukan yang dari sisi technical hands on aja tapi juga mungkin kita perlu bahas bagaimana sih suatu perusahaan itu melakukan pengawasan atau apa terutama zamannya pandemi ini kan yang tadinya orang kerja di kantor semua kan tiba-tiba apa remote-nya sekarang jauh lebih banyak daripada yang kerja dari sisi kantor karena saya menurut saya dari pengalaman itu ada beberapa apa yang tadinya beli toolsnya untuk jagain di dalam tapi kan sekarang yang di dalam kosong orang-orang yang dalamnya banyaknya kerja di luar nah itu mungkin kita perlu bahas satu sharing sendiri yang sharing pengalaman gitu pak karena saya rasa setiap company punya keunikan case-case tersendiri yang mungkin itu menarik kalau di-share itu betul contoh kecilnya begini begini pak kita ngomongin misalnya oh kita harus begini harus begini kan kalau dari sudut pandang saya sebagai security analis dan arsitek security manajemen akan bertanya kepada saya begitu kan misalnya katakanlah oh kita perlu antivirus misalnya kan oh kita perlu menghindari malware seperti tadi tapi kan dari sisi manajemen kan tidak perlu tahu itu gitu loh pak mereka masa bodoh dan bagaimana cara kita dari sisi security meyakinkan manajemen bahwa protection itu penting nah bagaimana itu nah kemudian tadi tadi sempat berbicara tentang budget dan tentu dimana-mana ya saya yakin perusahaan itu kalau ngomongin budget kalau bisa budgetnya sekecil mungkin tapi benefitnya setinggi mungkin biasanya begitu nah bagaimana hal itu dari sisi ya bagaimana dari sisi IT kita pengennya toolsnya lengkap nih begini-begini begitu kan tapi di sisi manajemen kan tidak mengerti saya pernah ada case tentang pengajuan sesuatu tools lah yang 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 katakanlah katakanlah email email security gateway pernah waktu itu ya nah manajemen itu tidak melihat penting tidak email security gateway kita beli misalnya begitu seberapa jauh dan seberapa besar dampak dari kita harus beli itu begitu nah disitu kita harus membuktikan tuh Pak saya istilahnya dari sisi teknikal dan dari sisi enterprise management harus membuktikan bagaimana cara nah kebetulan waktu itu ketika present di depan direksi langsung aja saya pakai email pising saya tembak pakai alamat emailnya dia direksi ternyata bisa masuk dan dia kepancing begitu kan nah dari situ dia percaya oh ternyata benar kita perlu untuk pengamanan email bisa ditingkatkan nah dari situ baru manajemen bisa istilahnya apa ya mengeluarkan budget budget dan segala macamnya jadi jadi perlu yang perlu saya garis bawahi bahwa peningkatan keamanan tadi kalau people-nya nggak paham itu mustahil menurut saya begitu kan people disini dalam artian bukan sebagai end user saja tapi dari level enterprise management begitu karena menurut saya dari dukungan dari manajemen dan enterprise level manajemen itu sangat penting dalam proses peningkatan keamanan itu sih pak oke ya betul pak karena antara manajemen sama orang technical bahasanya lain sih pak satunya ngomong sangat teknis satunya ngomong dari sisi bisnis itu kadang-kadang dua bahasa ini yang nggak nyambung jadi kita perlu secara jeli bagaimana menjembatanin hal itu karena kalau kemanajemen kita ngomongin hal-hal yang teknis akan balik nah itu kan kerjaan lu gitu loh baliknya ke situ oke ya mungkin nextnya kita perlu juga memikirkan bahan-bahan pembahasan yang seperti ini sih bukan yang cuma hands-on aja karena menurut saya itu juga suatu topik yang menarik juga untuk dibahas oke om Josh om Rio mas Eko ada yang mau ditambahkan lagi sebelum ditutup ya apa ya ya menarik sekali tadi bahasanya Pak Toirul memang di beberapa klien kita yang memang enterprise-nya sudah cukup bagus gitu ya memang ada polisi-polisi yang memang sangat ketat yang install-install itu gak boleh sembarangan dan seterusnya perangkat juga bahkan BYOD atau bring your own device itu dilarang benar gitu ya tapi ya tergantung industri-nya sih memangnya jadi gak semuanya bisa diberlakukan seketat itu gitu ya nah memang kebetulan mungkin perusahaan Pak Toirul memang mau berlakukan itu gitu ya om just mute kayaknya ke mute om just ya bayinya lagi nangis kayaknya oh oke oke mas Eko ada yang nambahin kalau dari sisi saya sih om ya bener kata om Taro tadi sebenarnya apa apa istilahnya bisa lah kita sharing-sharing tidak hanya teknikal tapi lebih ke polisi dan ya menangani permasalahan-permasalahan berkaitan dengan awareness itu bagaimana sih caranya karena kan unik seperti itu sebenarnya tadi sebenarnya mau nyambung juga tuh diskusinya om just tadi tuh memang betul kata om just tuh gak semua company itu bisa se-strik itu gitu terkadang kita terlalu strik juga bisa disalahkan juga seperti itu karena sudah menyangkut kepada privacy seperti itu kan sudah sampai tahu dimana lokasinya terus jangan-jangan saya tahu ntar dia lagi ngebrowsing apa misalkan seperti itu kan udah lebih ke apa istilahnya ya lebih ke privacy seperti itu nah lebih baik kan kalau yang seperti itu memang biot gitu jadi kalau misalkan perangkat kantor ya gunakan untuk kantor kalau kalau mau yang pribadi ya pribadi seperti itu jadi istilahnya memang apa ya ada ada salah satu cara dan mekanisme untuk memisahkan antara device sendiri dan device kantor seperti itu itu aja sih om sebenarnya kembali lagi ke polisinya masing-masing sih sebenarnya nah itu yang sebetulnya yang menurut saya itu yang menarik sangat untuk dibahas gitu karena kalau kita bisa sharing yang dari teman-teman yang di lapangan itu kan bisa kita jadi suatu pebelajaran karena saya juga pernah nemukan klien juga yang ngeluh secara polisi apa segala udah diatur yang boleh apa yang gak boleh dan sebagainya tapi kontrolnya itu juga bukan hal yang mudah dibikin gak bisa ini gak bisa begitu eh dia pakai handphone tethering dari laptopnya tethering ke handphone dia ada itu kan jadi masalah jadi kayak semacam nyolok di apa network di belakang itu udah nyolok di behind the firewall jadi itu juga jadi masalah yang besar juga hal-hal yang seperti ini menurut saya sih pengennya kalau ada satu session itu yang bisa sharing dari pengalaman teman-teman di lapangan itu dan kita bisa diskusi bareng dan menurut saya itu sangat menarik untuk dibahas saya malah diskusi tadi dari Pak Heron menarik karena saya juga dulu sangat menarik karyawan saya juga pada saat dulu menjadi karyawan itu pernah di perusahaan tertentu itu saya gak sebut jadi dia strik om sampai laptop yang saya bawa dia ya itu tadi persis itu tadi jadi dia bisa monitor lokasi saya dimana saya lagi ngapa-ngapain tapi kembali lagi sebenarnya kalau karyawannya dia orang teknikal dan mengerti terkait security pada saat itu bisa aja kayak ya mungkin kayak saya ini kan karyawan akal jadi alat tools monitoring agentnya itu saya masukkan dalam sandbox jadi sandbox itu mewakili Windows pada saat yang saya pakai jadi dia yang bisa nge-watch itu ya Windows itu bukan apa yang saya buat jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya kembali lagi kepada si penggunanya juga karena ada beberapa apa ya istilahnya memang harus diklasifikasikan karyawan itu mana yang memang apa istilahnya yang memang user biasa yang ya memang perlu diamankan tapi ada juga mungkin user yang punya kelebihan ada beberapa user yang memiliki kelebihan itu terkadang ada yang tidak mau dikontrol nah lebih baik itu diarahkan kepada hal yang baik yang istilahnya diberi aja tanggung jawab yang lebih gitu daripada dia di kekang yang pada akhirnya ya sama lah kayak antara polisi dan maling lah gitu kan terkadang kan banyak istilah gitu kan pinter malingnya daripada polisinya padahal kalau dari perspektif yang lain sebenarnya polisinya itu bukan tidak terlalu ini tapi dia memang mancing nih biar dapat maling yang lebih gede lagi tergantung perspektif sebenarnya seperti itu jadi ya memang ada langkah-langkah untuk ya user yang tertentu juga seperti itu jangan sampai nanti yang sebenarnya alat itu untuk memonitor ya human ternyata agennya dimasukin ke dalam sandbox betul sekali baik kok memang ya memang ya pertama yang misalnya nih sekedar sharing aja nih memang dalam membuat polisi itu memang tidak bisa serta-merta ya kita melihat oh bagusnya seperti ini seperti ini tidak tapi biasanya di awal-awal sih kami menurut pengalaman saya kita melakukan yang namanya assessment dulu sih jadi apa yang menjadi privasi dan profesionalisasi kerja itu memang harus dipisahkan jadi misalnya kan secara kode etik kan memang kalau namanya laptop kantor kan memang tidak boleh untuk pribadi begitu ya kalau digunakan pribadi kan berarti memang orangnya begitu kan tapi yang perlu saya garis bawahi adalah bagaimana cara kita melakukan defense atau protection terhadap aset teknologi kantor sih itu saja dan kami melihat itu bukan dari sisi katakanlah departemen IT tapi bagaimana cara kita melihat sudut pandangnya saya sebagai end user karyawan dan saya sebagai manajemen enterprise jadi dua pandang itu harus diselaraskan begitu masa saya begitu nah itu harus ada jalan tengah begitu kan kita juga sebagai karyawan yang yang ingin kenyamanan dalam bekerja dan leluasa dalam menggunakan teknologi tapi kita juga sebagai bagian dari katakanlah perusahaan dimana disitu ada 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 banyak kepentingan dan katakanlah ada ada seseorang disitu yang di level manajemen enterprise yang yang apa ya memfasilisasi kita begitu kan nah itu harus kita bagaimana cara melihat kita itu sih kalau misalnya nih apa yang dilakukan kita malam ini misalnya kalau saya melihat ya dari sudut pandang saya misalnya nih di laptop saya atau di laptop katakanlah salah satu user saya misalnya itu ketika penyerahan terima laptop dari dari departemen IT dan dan katakanlah user misalnya itu laptop itu dalam kondisi sudah di harden laptop sudah dalam kondisi di kunci administratornya dan sudah terpasang antrivirus begitu nah kalau saya melihat bagaimana bisa ya nanti dengan kondisi seperti itu Pak Taro dengan dengan metodenya tadi bisa tetap bisa menyesupi nah saya berpikirnya begitu sih begitu jadi saya lebih memikirkan bagaimana mempertahankan itu dan cara memitigasi serangan-serangan itu sih jadi secara garis besar saya melihatnya adalah kita jangan melihat menyerangnya saja tapi bagaimana cara kita memproteksi dan itu harus dilihat secara secara luas dari end-to-end-nya begitu sih Pak ya jujuh sekali Pak karena seperti saya bilang tadi itu jaman pandemi itu tantangannya juga sangat besar laptop ngomongnya laptop kantor jangan digunakan untuk keperluan pribadi tapi jaman pandemi itu saya menghadapi juga beberapa tantangan yang berat karena laptop kantor dibawa pulang terus dipakai oleh keluarganya untuk anaknya sekolah anaknya apa kadang-kadang itu juga sesuatu yang tidak terhindarin dan akan ada ekses-ekses sampingnya gitu dan itu situasi di pandemi sih Pak makanya saya bilang saya tertarik sekali untuk bikin satu session itu untuk sharing hal-hal yang seperti ini karena pandemi ini membawa saya juga belajar aspek-aspek lain yang bukan hanya dari sisi teknikal saja sih tetapi ada faktor human dan juga bagaimana behavior dari pelakunya itu sendiri jadi kadang-kadang kejadiannya itu bukan karena dia intended bukan ada malicious intent tapi juga ketidaktahuan dan juga ketidaksengajaan hal-hal yang seperti itu yang membawa implikasi juga terhadap keamanan cyber security dari company sih gitu ya nambahkan juga sih kalau dari pengalaman saya Pak kalau saya lihat sih trennya itu di 5 tahun atau 6 tahun terakhir ini sih perusahaan sekarang dalam membuat polisi-polisinya sudah mulai shift sih maksudnya sudah mulai berpindah dari yang istilahnya old mind dulu ya old mind itu istilahnya kalau cyber security itu semuanya itu serba dilarang begitu tapi sekarang sudah mulai memberikan lebih banyak fleksibilitas gitu tapi dimana dimana faktor apa yang yang perlu dipastikan bagaimana tetap cyber security itu tetap terjaga gitu sekarang kalau saya lihat pasarnya itu adalah pasar melakukan deteksi jadi tim-tim SOC itu sekarang banyak itu Pak dibutuhkan gitu jadi dari sisi user experience-nya mereka fleksibel tapi mendeteksi cyber threat atau apapun itu yang berhubungan sama cyber security akan menjadi lebih cepat dengan adanya tim khusus seperti itu karena sudah jelas memang dengan tipe metode policy yang semuanya serba melarang itu akan menurunkan produktivitas dari si employee-nya sendiri jadi kalau saya lihat sekarang trending-nya adalah fleksibilitas tapi fast detection seperti itu pengennya nyaman tapi tetap aman iya makanya sekarang pasar SOC itu security operation center itu miliaran dolar itu pasar miliaran dolar market-nya karena kembali lagi gimana pun policy itu dibuat dengan cara metode melarang pasti akan ada aja cara membaipasnya jadi sekarang ya sudah diberi fleksibilitas tapi sensor dan apapun itu untuk mendukung pendeteksiannya akan lebih cepat bagaimana memastikan bahwa ketika terjadi sesuatu akan terdeteksi dengan cepat dan insiden responnya juga akan lebih gitu seperti itu sekarang trending-nya lebih mengarah ke sana oke kayaknya kita harus tutup karena ini sudah cukup malam jadi kita akan lanjutin terima kasih atas masukan-masukannya terima kasih juga atas kehadirannya terima kasih juga atas komentar-komentar dan juga pertanyaan pertanyaan-pertanyaannya jadi saya rasa itulah yang membuat komunitas kita lebih hidup semoga nanti ke depannya kita juga bisa lebih banyak lagi topik-topik yang kita bahas dan juga variasinya makin makin banyak lagi saya minta mungkin Om Rio sebagai Panglima untuk nutup silahkan jangan saya Pak ini sesionnya ini sesionnya Pak ini silahkan Pak silahkan Pak terima kasih Om Tarok terima kasih Om Rio terima kasih Om terima kasih terima kasih